Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sobat channel saya Pada kali ini Saya akan sharing tutorial Cara mengatur prakera otomatis Ini sangat berguna Sekali bagi akademisi Untuk menulis karyanya Sekripsi, tesis, makalah Serta jurnal Pada kesempatan kali ini sobat sobat Saya menayangkan Tulisan skripsi Disini sobat sobat Ini bab pertama Bab penguluan Terus yang kedua Bab tinjuan, pustaka dan kerangka pikir Nah disini sobat sobat Ini masih berantakan Ini masih belum beraturan Biasanya kalau kita nulis Sedang nulis Tulisan ini masih dalam posisi Dalam posisi tidak beraturan Kita blok terlebih dahulu Program dari sudut latar belakang ini Semua program Lalu kita klik kanan Pada suatu sisi program ini Lalu kita klik menu program Pada kotak dialog program ini Ada general Ada orientation Ada spacing Nah terlebih dahulu Kita pilih general ini Pada alignment Kita pilih justify Nah pada orientation Kita ubah dari 0,7 Nah selanjutnya Pada special ini Kita pilih False line Terus pada bayinya ini Kita pilih 1,5 1,5 cm Terus selanjutnya Pada spacing ini Sobat sobat Kita pilih menjadi Auto Terus selanjutnya Untuk desimersinya Kita pilih menjadi Double Ini sesuaikan Dengan pedoman Penulisan Di kampus maupun Karya-karya imunnya yang lain Lalu kita klik ok Nah ini sobat Sudah Rapi Selanjutnya Sobat sobat Pada subjudul rumusan ini Nah ini kan Angka 1,2,3,4 Ini masih Diajar dengan subjudul B Langkahnya adalah Kita blok terlebih dahulu Lalu kita pilih English in the Lalu kita klik Setuju sobat sobat Terus selanjutnya Untuk Tujuan penelitian ini Di bagian C ini Juga sama Kita pilih Gris in the Selanjutnya Uraian dari Tujuan penelitian ini 1,2,3 ini Kita juga Blok terlebih dahulu Kita gris in the Selanjutnya Sobat sobat Pada Bagian D Manfaat hasil dan penelitian Kita Klik gris in the Juga di blok terlebih dahulu Terus juga Manfaat Toilitisnya ini Bagian A B Uraian A dan B ini Kita blok terlebih dahulu Lalu kita klik Inggris in the Selanjutnya bagian manfaat Anteritis bagian 2 ini Uraiannya kita Blok terlebih dahulu Lalu kita Klik menu Inggris in the Kita klik 1 kali saja Nah ini sudah Sudah bagus Sobat sobat Sudah rapi Mulai dari Latar belakang Bapak pendahuluan Sampai bagian Rumusan masalah Tujuan penelitian Dan manfaat hasil penelitian Ini sudah Sudah rapi Nah ini ada yang lupa Sobat sobat Belum Saya pilih menjadi Justify Untuk Untuk perataan Tulisannya Kita Atau disini Yaitu Pakai ikon Justify Ini sudah Rata kanan Dan Rata kiri Selanjutnya Untuk Bab kedua Langkah-langkahnya Sama dengan Jika kita Mengoperasikan Di bab satu Tadi Ini bagian Tinjuan mustaka ini Ini sudah Sesuai dengan aturan Tapi Angka satu Subjudul dari Tinjuan mustaka ini Kita geser ke Kanan Kita hanya Kita blok Lalu kita Klik Inggris in the Nah seperti itu Sobat sobat Selanjutnya Langkahnya adalah Kita blok Ini hampir sama Sobat sobat Kita blok semuanya Tulisan Klik kanan pada Suatu sisi tulisan ini Kita klik Menupragraf Seperti biasa Kita sudah Pada jendernya Sudah posisi Justify Terus disini Kita Ubah menjadi 0,7 Terus Spesialnya ini Kita pilih menjadi Firstline Sedangkan B ini Kita pilih 1,5 Sesuai Anjuran Perdoman Skripsi Biasanya Atau Tesis Terus Disini Kita pilih Auto Padahal Spacingnya Ini Kita pilih Menjadi 2,5 Lalu kita Pilih Oke Ini Sobat Sobat Sudah Rapis Semua Sudah Bagus Ini Ada yang Spasi Antara Program Ini Ada yang Jauh Tinggal Deep space Seperti Sobat Demikian Sobat Sobat Cara Atau Langkah Langkah Mengatur Program Otomatis Cepat Dan Mudah Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam Dari Saya Salam Cerdas Pasti Bisa Silahkan Request Apa Yang Menjadi Persoalan Yang Kita Bisa Mengoperasikan Microsoft Office Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh